Sejarah Kerajaan-Kerajaan di Pulau Alor Menurut cerita yang beredar di masyarakat Alor, kerajaan tertua di Kabupaten Alor adalah kerajaan Abu'i di pedalaman Pegunungan Alor dan kerajaan Munaseli di ujung timur Pulau Pantar. Suatu ketika, kedua kerajaan ini terlibat dalam sebuah perang magic. Mereka menggunakan kekuatan-kekuatan gaib untuk saling menghancurkan. Munaseli mengirim lebah ke Abu'i, sebaliknya Abu'i mengirim angin topan dan api ke Munaseli. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Munaseli. Konon, tengkorak Raja Abu'i yang memimpin perang tersebut saat ini masih tersimpan dalam sebuah goa di Mataru. Kerajaan berikutnya yang didirikan adalah kerajaan pandai yang terletak dekat kerajaan Munaseli dan kerajaan Bunga Bali yang berpusat di Alor Besar. Munaseli dan Pandai yang bertetangga, pada akhirnya juga terlibat dalam sebuah perang yang menyebabkan Munaseli meminta bantuan kepada Raja Kerajaan Majapahit, mengingat sebelumnya telah kalah perang melawan Abu'i. Sekitar awal tahun 1300-an, detasmen tentara bantuan Kerajaan Majapahit tiba di Munaseli, tetapi yang mereka temukan hanyalah puing-puing Kerajaan Munaseli, sedangkan penduduknya telah melarikan diri ke berbagai tempat di Alor. Para tentara Majapahit ini akhirnya banyak yang memutuskan untuk menetap di Munaseli, sehingga tidak heran jika saat ini banyak orang Munaseli yang bertampang Jawa. Peristiwa pengiriman tentara Majapahit ke Munaseli inilah yang melatar belakangi disebutnya Galiau atau Pantar dalam buku Negara Kartagama Karya Empu Prapanca yang ditulisnya pada Masa Jaya Kejayaan Majapahit 1367. Buku yang sama juga menyebut Galiau Watang Lema atau daerah-daerah pesisir pantai Kepulauan. Galiau yang terdiri dari lima kerajaan, yaitu Kui, dan Bunga Bali di Alor serta Belagar, Pandai dan Baranusa di Pantar. Aliansi lima kerajaan di pesisir pantai ini diyakini memiliki hubungan dekat antara satu dengan lainnya. Bahkan raja-raja mereka mengaku memiliki leluhur yang sama. Pendiri kelima kerajaan daerah pantai tersebut adalah lima putra mau ulang dari Majapahit dan mereka dibesarkan di Pandai. Yang tertua di antara mereka memerintah daerah tersebut. Pada masa ini ada sebuah perjanjian yang disepakati, di mana perjanjian itu dinamakan Perjanjian Lisabon pada tahun 1851. Berdasarkan catatan Antonio Pigavetta, seorang ilmuwan dan penjelajah asal Venesia, pada tanggal 9 sampai tanggal 25 Januari tahun 1522, Pulau Alor Pantar dikunjungi oleh kapal Victoria, yakni sisa terakhir dari Armada Megelen. Antonio menulis bahwa ketika sampai ke Alor Pantar, ia menemukan penduduk pulau ini buas seperti hewan dan makan daging manusia. Mereka tidak mempunyai raja dan tidak berpakaian. Mereka hanya memakai kulit kayu, kecuali kalau pergi ke medan perang. Berdasarkan sejarah, pada masa kekuasaan Portugis, Portugis di Alor hanya terbatas pada pengibaran bendera pada beberapa daerah pesisir, seperti di Kui, Mataru, Batu Lolong, Kolana, dan Belagar. Begitu pula pada masa awal pendudukan Belanda, hanya terbatas pada pengakuan atas penguasa-penguasa yang berada di pesisir dan pada penempatan seorang postauder di Alor kecil, tepatnya di pintu Teluk Kabola pada tahun 1861. Dengan perjanjian Lisabon pada tahun 1851, kepulauan Alor diserahkan kepada Belanda dan pulau Atauru diserahkan kepada Portugis. Orang-orang Portugis sendiri sebenarnya tidak pernah benar-benar menduduki Alor, walaupun masih ada sisa-sisa dari zaman Portugis seperti sebuah jangkar besar di Alor kecil. Pada tahun 1911, pemerintah kolonial Belanda memindahkan pelabuhan laut utama dan pusat pemerintahan Alor dari Alor kecil ke Kalabahi. Kalabahi dipilih karena datarannya lebih luas dan lautnya lebih teduh. Kota Kalabahi artinya pohon kusambi, yang mana dulunya memang menghutani dataran ini. Dengan pemindahan pusat kekuasaan ke Kalabahi, pemerintah kolonial Belanda menempatkan Mester Bowman sebagai kontroler pertama di Alor. Sebelumnya tanda kehadiran kolonial Belanda di Alor hanya terdiri dari seorang penjaga pos dan seorang serdadu berpangkat letnan. Pada masa kontroler Bowman, beberapa pegawai pemerintah Belanda didatangkan. Upaya-upaya mengkristenkan para penganut animisme pun mulai dilakukan. Baptisan pertama dilakukan pada tahun 1908 di Pantai Dulolong. Pada masa ini Alor terdiri dari lima kerajaan, yaitu Kui, Batu Lolong, Kolana, Baranusa dan Alor. Kerajaan Alor wilayahnya meliputi seluruh Jasirah Kabola, bagian utara pulau Alor. Pada tahun 1912 terjadi pengalihan kekuasaan raja dari dinasti Tulimau di Alor besar kepada dinasti Nampira di Dulolong. Pemerintah kolonial Belanda lebih cenderung memilih Nampira Bukang menjadi raja Alor sebab beliau berpendidikan dan fasih berbahasa Belanda. Sebagai kompensasi, putra mahkota Tulimau ditunjuk sebagai kapitan lembur. Pengalihan kekuasaan ini menyebabkan terjadinya beberapa pemberontakan namun dapat diredam dengan bantuan Belanda. Di masa pendudukan Belanda di tahun 1910 sampai tahun 1916, Belanda banyak mendapat tantangan dari rakyat Alor Pantar. Kerajaan-kerajaan yang terkenal sering melakukan perlawanan adalah Kerajaan Bunga Bali, Kerajaan Kui, Kerajaan Kolana, Kerajaan Pureman, Kerajaan Mataru, Kerajaan Batu Lolong, Kerajaan Baranusa, Kerajaan Pandai, dan Kerajaan Belagar. Namun, Belanda dengan devide et impera atau politik pecah belah dan politik adu domba, dan korte verklaring atau perjanjian pendek, akhirnya berhasil menaklukkan para raja tersebut. Dari sembilan kerajaan yang sering melakukan perlawanan, Belanda akhirnya melakukan perampingan hingga tertinggal empat kerajaan, yakni Kerajaan Kui, Kerajaan Alor Pantar, Kerajaan Kolana, dan Kerajaan Batu Lolong.